Intro Halo Puji Tuhan, Saudara-saudara yang kasih Tuhan Apapun keadaan yang terjadi Tuhan bukan baik tetapi yang terbaik dalam hidup kita Haleluya Keadaan bisa saja tidak baik tetapi Tuhan selalu baik dalam hidup kita Nah Saudara-saudara yang kasih Tuhan Saya akan sampaikan apa yang menjadi beban yang Tuhan akan taruh dalam hati saya Adalah sebuah tema dari budak menjadi bintang Dan seseorang yang sangat tidak berarti Nothing to something Saudara-saudara dari zero to hero Segala sesuatu tidak bisa dibatasi oleh keadaan Mungkin orang berkata model kamu gak mungkin lah Kalau Tuhan yang mengangkat tidak ada yang bisa menurunkan Sebaliknya kalau Tuhan yang menurun tidak ada yang bisa mengangkat Nah karena itu kita lihat kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Daniel Ayat ini sudah sering kita baca Kita akan baca hari ini Saudara-saudara yang kasih Tuhan Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala Yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran Seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya Nah kitab Daniel ini mengingatkan kepada setiap kita Kita bukan cuma sekedar terang Engkau adalah terang dunia Tetapi saudara dan saya di kita ini Diharapkan menjadi seperti bintang-bintang Bukan sekedar bintang-bintang yang tidak terlihat cahayanya Bintang-bintang yang bercahaya Lewat apa? Lewat kehidupan saudara dan saya Dan ini syaratnya adalah Dan orang-orang bijaksana Orang bijaksana menurut Alkitab adalah orang yang mendengar firman Tuhan Dan melakukannya Dia seperti orang yang mendirikan kehidupannya Bangunannya di atas dasar batu Artinya apa? Artinya kalau saudara mau menjadi bintang-bintang di dunia ini Hidup saudara adalah tidak bisa tidak Harus menjadi pelaku-pelaku firman Yang setuju bisa katakan amin Bukan cuma jadi pelayan Tuhan Bukan cuma sekedar aktivis di gereja Bukan cuma sekedar saudara selalu rajin Ke gereja atau ke komsel Tetapi saudara menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan Saudara dikatakan seperti bintang Kalau saudara lihat gambar di sebelahnya Orang-orang majus Orang-orang yang terkenal pandai Cendekiawan Kaya Ya saudara ku Dekat dengan penguasa Kalau saudara lihat di dalam Alkitab Tidak perlu bikin janjian Tidak perlu buat appointment Datang ke istana Raja Herodes Dialog langsung Ya bahkan Raja Herodes Kalau kamu sudah ketemu dengan bayi yang katanya Raja itu Kasih tahu aku supaya aku datang untuk menyembah Kata Herodes Ya saudara ku Artinya apa Artinya orang yang punya segalanya Punya harta Punya jabatan Punya kepandean Tetap membutuhkan keselamatan Bintang bukan juru selamat Tetapi bintang itu menuntun orang Ketemu dengan sang juru selamat Artinya apa Setiap saudara jemaat di ROK KRC ini saudara ku Saudara bisa menjadi bintang Ya kita bukan juru selamat Menuntun ada banyak orang majus di kota ini Yang membutuhkan keselamatan Lewat hidup saudara Mereka berjumpa dengan Yesus Kristus Tuhan Nah saudara ku ingat si Tuhan Itu adalah kehendak Tuhan Dan saya percaya ketika saudara hidup Sebagai pelaku firman Hidup saudara Mempermuliakan Tuhan Jadi jangan khawatir Pak saya lagi ada pergumulan Pak bagaimana saya mempermuliakan Tuhan Hutang saya banyak Saya baru kehilangan pekerjaan Ya saudara ku ingat si Tuhan Atau saya sedang membutuhkan pekerjaan Pergumulan saya berat Bagaimana saya bisa melakukan tema Bulan ini glorify the king through me Ya saya mau katakan Waktu saudara sedang berbeban berat Hiduplah dalam kebenaran Dan ucapan saudara Akan membuat orang terheran-heran Saudara dalam pergumulan Saudara katakan Tuhan ku baik Saudara dalam pergumulan Saudara berkata persoalanku berat Persoalanku besar Tapi Tuhan ku jauh lebih besar Orang akan berkata Kalau aku jadi kamu Aku gak kuat loh Tapi kok kamu hebat Dan bisa bilang Tuhan itu dasyat luar biasa Bebanmu berat loh Nah pada saat itu saudara bisa berkata Sebagai manusia saya gak kuat Sebagai manusia saya gak mampu Tetapi waktu saya biarkan Tuhan bekerja dalam hidupku Segala perkara dapat ku tanggung di dalam dia Dan pada saat itu saudara sedang mempermuliakan Tuhan Meskipun saudara sedang dalam pergumulan Jadi saudara ku hari ini Belajarlah untuk selalu bersyukur kepada Tuhan Katakan bersama saya bersyukur Bersyukur untuk apa yang saudara sudah miliki Yang saudara sudah terima Bersabar untuk apa yang saudara miliki Yang belum saudara miliki Yang sedang saudara nantikan lewat doa saudara Tetaplah bersyukur dan bersabar Nama Tuhan dipermuliakan lewat hidup kita Amin saudara ku Nah saya akan mengajak kita melihat Daripada kehidupan Daniel ini Daniel 1 ayat 1 Kitab pertama daripada kitab Daniel Ayatnya juga yang pertama Pada tahun ketiga pemerintahan Yoyakim Raja Yehuda Datanglah Nebukat Nesar Raja Babel ke Yerusalem Lalu mengepung kota itu Tuhan menyerahkan Yoyakim Raja Yehuda Dan sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Allah Kedalam tangannya Semuanya itu dibawanya ke tanah siniar Kedalam rumah dewanya Perkakas-perkakas itu dibawanya Kedalam perbendaraan dewanya Nah saudara ku Ini keadaan yang dihadapi oleh seorang muda yang bernama Daniel Daniel berada di kerajaan Yehuda Dan waktu itu rajanya bernama Yoyakim Menyembah kepada Allah yang benar Tapi kerajaan Yehuda ini dikepung oleh kerajaan Babel Yang waktu itu rajanya Nebukat Nesar Yang menyembah kepada ilah-ilah Artinya bukan Allah yang benar Tetapi setelah terjadi peperangan Ternyata kerajaan Yehuda ini kalah Perabotan di rumah Allah itu diambil Disita Dibawalah ke tempat perbendaraan Dewa-dewa yang disembah oleh mereka Di tanah Siniar Itu fakta yang terjadi Dan waktu itu Kalau orang dua bangsa Dua kerajaan sedang berperang Mereka punya keyakinan bahwa Tuhan Atau apa yang mereka sembah Juga sedang bertempur Sedang berperang di langit sana Ya saudara ku Tetapi fakta yang terjadi adalah Kerajaan Yehuda kalah Perabotan di rumah Allah Disita dan dipindahkan Nah dalam situasi seperti itu Daniel melihat Dengan fakta di lapangan Bahwa Kerajaan mereka Dimana mereka hidup Menyembah kepada Allah yang benar Tetapi faktanya kalah berang Saudara ku yang sangat dikasih Tuhan Ketika mungkin hari ini Saudara sedang menghadapi Fakta di lapangan Yang tidak seperti janji Tuhan Yang luar biasa Mungkin saudara sedang mengalami Masalah di dalam ekonomi Katanya Tuhan memberkati Mungkin saudara sedang mengalami Masalah di dalam kesehatan Katanya Tuhan menyembuhkan Mungkin saudara sedang mengalami Masalah di dalam banyak hal Pergumulan yang berat Katanya Tuhan bisa membalikkan Keadaan semudah Membalik telapak tangan Tetapi saya sudah berdoa Saya sudah berdoa Saya sudah berdoa Sepertinya belum terjadi masalah Saya mau ingatkan kepada saudara Kadang-kadang Tuhan belum menjawab doa kita Bukan karena kurang percaya Tetapi kurang bisa dipercaya Nah saudara ku artinya apa? Artinya biarlah hidup kita bukan tergantung oleh fakta Tetapi hidup kita benar-benar tergantung kepada iman kita Kepada firman yang Tuhan sampaikan Jadi poin yang pertama Untuk kita bisa menjadi bintang Saya tanya dulu ada berapa banyak yang rindu menjadi bintang? Yang lain gak? Kunang-kunang saja cukup Saudara ku Kalau jadi bintang itu disorot Kalau saudara lihat Contoh saja ya Untuk ilustrasi Orang menyaksikan di infotainment Berita-berita yang dialami Itu berita-berita kehidupan orang banyak Perceraian Itu berita-berita yang terjadi di banyak orang Tetapi kalau orang biasa ditayangkan Dimunculkan Gak ada sesuatu yang menarik Kenapa orang nonton? Karena yang ngalamin itu para bintang-bintang Jadi kalau hari ini saudara Disorot orang Jangan kecil hati Risiko saudara jadi bintang Haleluya saudara ku Ya Saya kalau jadi gembala ini Disorot Macem-macem ya Pakai baju bagus Kedagingan dunia Baju sederhana Kurang mempermuliakan Tuhan Saya punya jemaat Ada yang gak punya anak Kurang kenceng sih doanya Ada jemaat lain yang banyak anaknya Kurang penguasaan diri Ya kan Jadi gak ada benernya aja Kalau saudara terlalu pusing Dengan apa kata orang Saudara tidak akan pernah melangkah maju Mau maju nanti apa kata orang Mau maju nanti diomongin orang Melangkah saja Sepanjang Tuhan yang suruh saudara Melangkah Melangkah saja Dan saya percaya Sepanjang hidupmu mempermuliakan Tuhan Apapun yang saudara kerjakan Akan mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan Jangan pusing apa kata orang Pasang telinga kita dari apa kata Tuhan Haleluya saudara ku Mau apa saja saudara ku kasih Tuhan Manusia ini selalu melihat Cocok gak cocok Patut gak patut Layak gak layak Kadang-kadang suka heran Orang kepernikahan Dia gak cocok loh pasangannya itu Loh kok yang kepo kita Kita kan cuma tamu Ya kan Saudara ku Ya Mungkin dia berpikir Cocokan saya di pelaminan itu Mungkin loh saudara ku Betul anda lebih cocok Tetapi yang dipilihkan dia Saudara ku Jadi artinya Kalau hidup saudara berdasarkan cocok Gak cocok Kita tidak ada yang layak Untuk diselamatkan Tapi kalau hari ini Saudara diselamatkan Bukan karena layak dan pantas Semua karena kasih karunia Daripada Tuhan Haleluya saudara ku Nah karena itu Seru kasih Tuhan Ayo kita lebih sungguh-sungguh lagi Jangan biarkan fakta di lapangan Mungkin hari ini Saudara sedang mengalami masalah Di dalam bisnis saudara Masalah di dalam Hubungan saudara Dengan kekasih saudara Yang sudah hampir menjelang Kepada pernikahan Eh putus Saya bilang Puji Tuhan putus Daripada sudah menikah cerai Tetap pegang Bahwa Tuhan Yang sudah lewat Yang sudah menjadi masa lalu Cuma yang baik Yang terbaik Sedang menanti Ada di depan kita Haleluya saudara ku Pastikan yang terbaik Ada di depan saudara Dan itulah waktunya Untuk seorang meraih Mungkinnya sesuatu Jangan hidup dari hari kemarin Ada banyak orang Kristen Sulit move on Kalau saudara sulit move on Saudara sulit Untuk meraih masa depan Karena masa depan Tidak mungkin ada di belakang Masa depan Saudara ada di depan Karena itu Lupakan hari kemarin Hiduplah hari ini Dan melangkallah Menuju hari esok Jadi yang pertama itu adalah Jangan hidup berdasarkan fakta Tapi hiduplah berdasarkan iman Akan janji Tuhan Lanjut yang kedua Daniel 3.17 Jika Allah kami yang kami puja Sanggup melepaskan kami Maka ia akan melepaskan kami Dari perapian yang menyala-nyala itu Dan dari dalam tanganmu ya Raja Ini adalah Ini adalah harapan yang baik Berharaplah yang terbaik Yang setuju bisa katakan amin Jangan berharap yang setengah-setengah Harapkan yang terbaik Karena mereka Sadrak Besak dan Abednego Punya syarat Kalau kamu menyembah patung Yang didirikan oleh Raja Nebuchadnezzar Kamu aman Kamu tidak akan masuk ke dalam dapur api Tapi kalau kamu bandel Kamu menolak menyembah patung Yang didirikan oleh Raja Nebuchadnezzar Kamu akan dibakar hidup-hidup Dan mereka bilang Kalau Tuhan yang aku sembah Sanggup melepaskan Dia akan melepaskan 18 Tetapi seandainya tidak Artinya Seandainya tetap Mereka harus masuk dalam dapur api itu Seandainya mereka tidak mengalami mujizat Seandainya mereka harus tetap Mengalami hukuman Yang dirancang oleh Raja Nebuchadnezzar Hendaklah Tuhanku mengetahui ya Raja Bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuhanku Dan tidak akan menyembah patung emas Yang Tuhanku dirikan itu Artinya dua ayat ini Ayat 17 itu harapkan yang terbaik Tapi ayat 18 Siapkan kemungkinan terburuk Banyak orang cuma mengharapkan yang terbaik Tidak mempersiapkan kemungkinan terburuk Kemungkinan terburuk Tidak adanya mujizat Kemungkinan terburuk Harus mengalami masalah Kemungkinan terburuk Masuk ke dalam pandemi Seperti beberapa Dua tahun ini Saudara ku Persiapkan kemungkinan terburuk Percayalah Saudara yang mempersiapkan Kemungkinan terburuk Sepanyolnya saudara punya iman kepada Tuhan Keadaan tidak akan menghancurkan saudara Justru lewat masalah Saudara akan memunculkan kreativitas yang baru Saudara ku Bahwa di tengah masalah Justru saudara menyadari Penyertaan Tuhan Lebih daripada cukup Untuk membuat saudara Tetap bisa survive Di dalam hidup ini Ya Itu yang pertama Yang kedua Saudara ku Lalu Raja bertitah Kepada Aspenas Kepala istananya Untuk membawa Beberapa orang Israel Yang berasal dari keturunan Raja Dan dari kaum bangsawan Yakni anak-anak muda Yang Tidak ada Sesuatu celah Yang berperawakan baik Yang memahami Berbagai-bagai hikmat Berpengetahuan banyak Dan mempunyai pengertian Tentang ilmu Yakni orang-orang yang cakep Untuk bekerja Dalam istana Raja Sebab mereka Diajarkan tulisan Dan bahasa orang Kasdim Dan Raja menetapkan Bagi mereka pelabur Setiap hari Dari santapan Raja Dan anggur yang biasa Diminumnya Mereka harus dididik Selama tiga tahun Dan sesudah itu Mereka harus bekerja Pada Raja Poin yang kedua Untuk saudara bisa Menjadi bintang Di tengah gelapnya Dunia ini Adalah Saudara ku Membangun karakter Dan meningkatkan Potensi diri Karakter kita Harus dibangun Ya saudara ku Karakter Karakter itu apa Menurut John Maxwell Karakter is Right Response Jadi Keadaan Tidak bisa saudara atur Selalu berjalan baik Keadaan tidak sesuatu Tidak bisa berjalan selalu Menurut maunya kita Tapi respon kita Kita yang ngatur Saudara mau berespon Negatif atau positif Itu pilihan Ada di tangan kita Bukan cuma karakter Tapi potensi diri Menurut Kata beberapa orang bijak Tempat harta terpendam Terbesar itu Sebenarnya ada di kuburan Kenapa Ada banyak potensi Yang tidak sempat digunakan Sudah orangnya keburu mati Nah saudara ku Saya mau katakan Diri saudara dan saya ini Banyak potensi Yang luar biasa Yang saudara perlu gali Dalam hidup ini Handphone saudara Sudah saudara beli Ada di tangan saudara Tapi pabriknya suka Kasih notifikasi Pemberitahuan bahwa Ada update Atau upgrade Pada software Yang ada di handphone saudara Ketika notifikasi itu masuk Pilihan ada di tangan kita Saudara izinkan untuk Di update Software gadget saudara Atau saudara abaikan Untuk apa lagi update Biasanya pakai Tidak ada masalah Pertanyaannya Kenapa barang yang sudah Kita beli Sudah menjadi milik kita Pabrik kok masih Ikut campur tangan Untuk mengupdate Karena ada merek Pabriknya Di alat kita Kalau pabrik saja Bisa selalu Ingin meningkatkan Apalagi Tuhan Tuhan senantiasa Ingin mengupdate Mengupgrade Hidup saudara Sehingga hari ini Lebih indah dari kemarin Dan besok lebih indah Daripada hari ini Waktu saudara dengar Firman Tuhan Saudara izinkan Atau tidak Itu pilihan Ada sepenuhnya Di tangan kita Kalau saudara izinkan Untuk di update Saudara menyadari Oh iya Ini saya harus benahi Oh iya Saya harus berubah Soal ini Oh iya Ini harus saya tinggalkan Oh iya Saya gak boleh begitu Oh saya lain kali Gak lakukan ini Meskipun saya sudah Sekian tahun Saya lakukan Tapi itu kebiasaan Gak bagus Saya mau berubah Nah kalau saudara izinkan Semua itu Percayalah Selangkah demi selangkah Saudara berjalan Bersama dengan Tuhan Tanpa sadar Saudara mengalami Pertumbuhan yang luar biasa Dan itu yang akan Manfaatnya Benefitnya Bukan orang lain nikmati Bukan Tuhan yang nikmati Saudara yang menikmati Karena hidup saudara Semakin berkenan Di hadapan Tuhan Haleluya saudara ku Ya jadi artinya Terus tingkatkan Karakter dan potensi Kehidupan kita Yang ketiga Pemimpin pegawai istana itu Memberi nama lain Ya ayat yang ke delapan Daniel berketetapan Untuk tidak menajiskan dirinya Dengan santapan raja Dan dengan anggur Yang biasa diminum raja Dimintanya lah Kepada pemimpin pegawai istana itu Supaya tidak usah Menajiskan dirinya Hal yang ketiga Kalau saudara ingin Menjadi bintang Di tengah gelapnya dunia ini Saudara ku Menjadi bintang-bintangnya Tuhan Yang Tuhan taruh Hal yang ketiga Poin yang ketiga Adalah membangun Ketetapan hati yang teruji Atau komitmen Komitmen itu perlu dibangun Tadi pagi saya bilang begini Ada banyak orang menikah Itu modalnya cinta Yang Aku gak punya apa-apa loh Modal ku cuma cinta Kalau saudara punya kekasih Ya modalnya cuma cinta saja Perlu diperjelas cinta itu apa Karena tidak banyak loh orang ngerti cinta itu apa Ya kan Ya cinta apa Kalau cinta itu Kalau rasanya gak ketemu Itu ya pengen ketemu Kangen terus Ya Kalau cuman sekedar kangen Kan gak harus menikah Kita deket dengan teman yang akrab Bisa kangen kan Ya saudara ku Kan gak harus menikah Yang kalau ngomong itu nyambung pak Kalau nyambung Banyak teman deket yang akrab Yang kalau diajak curhat itu enak Kan gak harus menikah Jadi cinta itu adalah Sebuah komitmen Untuk menerima Apa adanya Dan bukan ada apanya Ya Seringkali orang kan bilang cinta Tapi ada apanya Saudara ku Dan tanpa komitmen Nah itu yang seringkali membuat masalah Setelah terjadinya sebuah pernikahan Jadi pernikahan itu sebuah komitmen Kalau sebuah komitmen Sebuah sudah janji Ya Seperti orang di notaris Kalau sudah tanda tangan pihak pertama Tanda tangan pihak kedua Ada sanksinya Saudara ku Semua Taap dengan aturan Klosul-klosul yang ditulis disana Kenapa? Ada komitmen Dan dia sudah tanda tangan disana Nah ini Bukan di depan notaris Di depan Tuhan Jadi pastikan setiap saudara Yang hari ini sudah menikah Ya saudara ku Jangan Aduh pak saya nyesel pak Kalau barang saya sudah tukar tambahan nih pak Ya Penyesalan selalu di belakang Haleluya Penyesalan di belakang Kalau di depan namanya penasaran Ya saudara ku sudah tahu Haleluya Saudara ku Ngesi Tuhan Kita sekarang ke yang keempat E-20 Dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka Didapati bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang yang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaan Artinya apa Artinya mereka sudah Tidak boleh makanan yang enak-enak Mereka dilatih dan seterusnya Ya Dan mereka awalnya adalah budak Berada di Babel itu awalnya mereka budak Saudara ku Lalu mereka bisa dipilih untuk menjadi penyedia santapan raja Tapi dia berkomitmen Mereka berkomitmen Siapa mereka? Daniel, Sadrak, Besok, dan Abednego Berkomitmen Tidak akan menajiskan diri Dan akhirnya Mereka bisa menjadi penasehat raja Nah saudara ku Itu gambarannya apa? Kalau saudara hidup takut akan Tuhan Hidup dalam kebenaran Saudara menjadi orang yang bijaksana Mendengar firman Tuhan dan melakukan Dan hidup saudara seperti bintang Percayalah Poin yang keempat Memunculkan promosi Tuhan Saudara gak perlu repot-repot Promosi diri saudara Kalau saudara hidup dalam kebenaran Tuhan sendiri yang akan promosikan Yang setuju bisa katakan amin Ya Tuhan sendiri yang akan mempromosikan saudara Dan saya percaya Kalau promosi itu terjadi Saudara ku Ya saudara sendiri akan terheran-heran Dan saudara mulai melihat Siapa sih saya? Kok saya bisa dipercayakan? Siapa sih saya? Kok saya harus menghandle sejumlah keuangan? Siapa sih saya? Kok saya boleh mendapat jabatan di sebuah perusahaan? Kalau saudara sadar semua itu gak perlu saudara berkata ini saya Karena saya pandai Karena saya banyak belajar Karena saya banyak ini Saya banyak Enggak Semua semata-mata Karena kemurahan daripada Tuhan Nah saudara ku Kalau saudara percaya bahwa itu semua Karena penyediaan dan kemurahan Tuhan Mari hari ini Jangan biarkan saudara ku yang kasih Tuhan Hidup dalam keadaan Biasa-biasa saja Kalau bahasa orang disini Angguang begini-kini dogen Saudara ku Ya Lupa tamas kok bisa ngomong bali loh Dimana bumi diinjak Disana langit dijunjung Haleluya saudara ku Maksudnya gimana? Saudara harus meningkat Saudara harus meningkat dari orang yang percaya Jangan cukup Yang penting saya udah diselamatkan pak Orang mau ngomong apa terserah Itu baru jadi orang percaya Orang percaya harus bisa meningkat menjadi orang yang bisa dipercaya Orang yang bisa dipercaya Perkataannya Janjinya bisa dipercaya Kalau dipegangin uang gak tekor Bisa dipercaya Kalau izin sama istri Saya mau kesana yang bisa dipercaya Istri juga pamit sama suami Saya mau arisan dulu Bisa dipercaya Apapun kalau saudara bisa menjadi orang yang bisa dipercaya Saudara jangan puas Meningkat jadi orang kepercaya Kalau orang kepercayaan Saudara ku Saya mau katakan Di perusahaan saudara-saudara menjadi orang kepercayaan Jangan khawatir ada PHK Saudara jangan khawatir Sebentar lagi saya di Teman-teman saya udah berapa orang pak di PHK Jangan khawatir Perusahaan lagi pengetatan pak Jangan khawatir Perusahaan lagi mengurangi tenaga kerja Jangan khawatir Kalau saudara-saudara orang kepercayaan Saya mau ingatkan saudara Bukan saudara yang takut di PHK Bos saudara yang takut saudara resign Karena saudara orang kepercayaan Wah kalau gak ada dia saya gimana Jadi hari ini Orang bilang pekerjaan susah Saya mau katakan Banyak perusahaan Sedang membutuhkan Orang yang bisa dipercaya Untuk bisa menjadi orang kepercayaan Tuhan memberkati saudara Hari depan besar Hari depan penuh pengharapan Sedang menanti di depan kita Selamat menikmati